Hai Assalamualaikum Halo teman-teman di video kali ini saya akan membagikan resep dan tutorial cara membuat cendol dawat yang super enak teksturnya pas nggak gampang hancur bahan-bahannya juga sederhana resep ini juga gampang diikuti dan kalian juga bisa membuat sendiri di rumah yuk langsung aja ke tutorial cara membuatnya langkah pertama kita buat jus pandan di sini saya pakai 8 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih sekarang kita potong dulu kecil-kecil ya setelah dipotong-potong masukkan ke dalam blender lalu tambahkan 500 ml air putih sekarang kita blender pandan sampai halus nah kalau udah di blender sekarang kita saring dulu dan takaran jus pandan yang kita butuhkan sekitar 500 mili ya untuk bahan selanjutnya sekarang kita campurkan 60 gram tepung beras tambahkan 40 gram tepung tapioca atau tepung sagu 1 bungkus kecil nutrijel plain setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir lalu diaduk semuanya sampai tercampur rata kalau sudah rata kita masukkan jus pandan sedikit demi sedikit sambil diaduk jus pandannya jangan langsung dituang semuanya ya supaya tepungnya tidak bergerindil jadi masukkan aja jus pandannya secara bertahap karena warna dari pandan kurang pekat jadi saya tambahkan lagi dengan pasta pandan ya kalau teman-teman ingin cendol yang warnanya lebih hijau pekat bisa memakai daun suji jadi warnanya itu bakalan lebih pekat dan pastinya nggak perlu pasta pandan lagi oke sekarang kita nyalakan kompornya dengan api sedang aduk-aduk terus sampai mengental ya setelah adonan sudah mulai mengental boleh dikecilkan dulu apinya ya aduk-aduk terus adonan sampai meletup-letup dan warna adonan berubah agak bening ya nah setelah adonan sudah tanak dan warnanya sedikit bening dan mengkilat sekarang kita matikan kompornya selagi adonan masih panas langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan cendol kalau nggak punya cetakan teman-teman bisa memasukkan ke dalam plastik segitiga tapi bedanya sedikit lebih lama ya kalau pakai cetakan cendol seperti ini pastinya lebih cepat dan menghemat waktu nah ini udah saya siapkan wadah yang sudah berisi air dan es batu kemudian kita cetak cendolnya ya dan ini dia hasilnya dawat cendol yang super mantul teksturnya pas, tidak kelembekan dan nggak bakalan mudah hancur selain membuat dawat cendol disini akan saya bagikan juga tutorial cara membuat sirup gula merah yang kental nah sekarang kita siapkan panci lalu masukkan 50 ml air kemudian tambahkan juga 1 helai daun pandan supaya aromanya lebih wangi setengah sendok teh garam supaya gulanya tidak mengkristal ya lalu tunggu sampai airnya mendidih setelah airnya sudah mendidih sekarang tambahkan 200 gram gula merah yang sudah dicincang kasar lalu aduk-aduk sampai gulanya larut atau mencair setelah gulanya sudah mencair kita aduk-aduk terus sampai gulanya mendidih dan meluap ya setelah gula merahnya sudah mendidih dan meluap tinggi seperti ini matikan kompornya kemudian kita saring dulu dan biarkan gula merah sampai dingin nanti teksturnya bakalan lebih kental oke sekarang kita sajikan yuk dawat cendol ini untuk kuah santannya teman-teman bisa memasak seperti biasanya ya jangan lupa ditambah garam dan daun pandan supaya lebih gurih dan lebih wangi nah ini sirup gulanya sudah mengental tapi kalau teman-teman mau yang lebih kental itu bisa didiamkan semalaman dijamin gulanya bakalan lebih kental seperti abang-abang jualan setelah cendol santan dan gulanya kita masukkan sekarang kita aduk semuanya sampai tercampur rata untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan aja dengan selera hmmm gak sabar banget mau cobain karena aromanya aja udah wangi dan ini super enak dan seger banget oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati